hai oke guys selamat datang kembali di channel Galeri 1stb channel seputar hewan peliharaan kali ini kita akan bermain bersama baby iguana akan mengapa kalian harus memelihara iguana sebagai reptil pertama kalian jadi yang pertama iguana ini selain indah dilihat perawatannya pun juga cukup mudah ya guys ini salah satu contoh iguana saya yang bisa dibilang jarang sekali dirumat atau diperhatikan hanya diberi makan minum dan tidak ada perawatan khusus lainnya yang bisa dikatakan susah untuk dipelihara dari segi pakannya pun bisa dibilang juga tidak susah untuk dicari karena hanya sebatas sayuran dan buah-buahan itu pun harganya sangat terjangkau jadi untuk teman-teman pencinta reptil pelihara iguana adalah salah satu rekomendasi yang terbaik yang bisa dicoba sebagai hewan peliharaan di rumah ini saya sudah terapkan di iguana saya yang hanya biasa-biasa saja ketika merawatnya tidak ada treatment atau perilaku khusus dalam memeliharanya seperti memelihara burung ya kalau burung kan perlu dijemur pakannya harus kayak ulat jangkrik keruto sesuai jenisnya dan keinginannya ingin berbunyi kicau seperti apa guys misalnya untuk pakannya akan menyesuaikan namun berbeda dengan iguana cukup dengan sayuran atau buah-buahan saja yang penting sehat dan bisa dicerna dengan baik oleh iguana tentunya sudah sangat cukup untuk kebutuhan sehari-harinya jadi sangat simple sekali ya guys tidak ada treatment khusus dalam memeliharanya hanya kita memperhatikan pakannya minumnya mungkin juga diselingi dengan waktu berjemur karena berjemur itu juga salah satu kebutuhan si iguana dalam mencerna makanannya karena ketika makanannya tidak dicerna dengan baik itu bisa mengakibatkan yang namanya blader stone atau batu ginjal guys tentunya sangat berbahaya sekali pada kesehatan baby iguana kita guys untuk harganya sendiri relatif murah untuk sekarang ya guys karena di pasaran sekarang harganya bisa dibilang sudah anjlok ya tidak semahal pada tahun-tahun lalu mungkin kisaran 200 hingga 400 sudah bisa mendapatkan baby iguana green red maupun blue ya guys tergantung juga kelengkapan ataupun kemulusan pada iguananya itu sendiri mungkin yang masih cukup mahal itu di kisaran jutaan ke atas itu biasanya jenis albino atau jenis-jenis yang lainnya guys yang rekayasa genetika yang dibuat oleh manusia nah itu juga sebabnya mengapa melihara iguana itu mudah karena proses breedingnya pun juga bisa dibilang mudah dengan bukti di Indonesia ini sendiri sudah banyak peternak iguana yang berhasil bahkan setiap tahunnya itu bisa mencetak ratusan hingga ribuan ekor baby-baby iguana guys itu juga yang bisa menyebabkan harga di pasaran menjadi turun guys kalau untuk daerah asalnya iguana ini berasal dari Amerika dan disana itu iguana biasanya menjadi hama guys hama bagi para petani karena sering memakan tanamannya sehingga itu sering diburu karena menyebabkan kerugian mungkin ya guys berbeda halnya dengan di Indonesia hewan ini malah dicintai oleh banyak penghobi reptil bahkan juga banyak kontesnya di setiap daerah-daerah yang memiliki komunitas reptil guys mungkin sampai disini dulu aja videonya untuk teman-teman yang ingin menanyakan lebih lanjut terkait iguana maupun harga dan lain-lainnya bisa komen di kolom komentar nanti kita akan mencoba membuatkan videonya ya guys terima kasih untuk teman-teman yang menyaksikan video ini sampai selesai dan mendukung channel ini jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share agar channel ini terus berkembang terima kasih